Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Erick Maulana Jadi pada kali ini saya mengalami kendala Ketika proses pengecasan pada laptop Nah ketika saya sudah menyambungkan dengan daya Atau dengan charger laptop tersebut Namun pada icon baterai Terdapat keterangan Bahwa 0% available plug-in not charging Jadi intinya meskipun saya sudah menyambungkan Dengan daya atau charger laptop tersebut Akan tetapi proses pengisian Atau pengecasan tersebut tidak masuk ya Not charging Dan bagaimana cara mengatasi Agar pengisian dapat berjalan seperti biasanya Oke langsung saja ke caranya Jadi langkah pertama kalian masuk di menu start Lalu kemudian masuk di control panel Setelah kalian masuk di control panel Lalu menemukan menu seperti ini Kalian langsung Tap di view by Kemudian tap kategori Lalu pilih large icon Setelah kalian masuk di menu selanjutnya Kalian pilih dan cari device manager Setelah kalian masuk di menu device manager Kalian pilih di bagian paling atas Yakni menu baterai Ya menu baterai Kalian tap panah Kalian pilih yang kedua Kemudian klik kanan pada mouse Kemudian uninstall Nah kemudian Confit device uninstall Warning you are about to uninstall this device from your system Kemudian type ok Kita tunggu proses penghapusan atau uninstall Nah setelah kalian berhasil menginstall Lalu sudah tidak terdapat ya Oke kita close Kemudian close Dan kemudian Icon baterai Menghilang ya Tidak terdeteksi Dikarenakan sudah menginstall tersebut Oke Dan kemudian Jika kita telah selesai Proses uninstall tersebut Dan tidak terlihat Icon baterai Kita coba matikan Laptop tersebut ya Shutdown Oke Kita tunggu Proses mematikan Oke Nah ketika Kita berhasil mematikan laptop tersebut Charger tetap Tersambung ya Kemudian kita coba Copot baterai Pada laptop tersebut Oke Nah Oke Lalu Ketika kalian sudah berhasil Mencopot baterai laptop tersebut Kalian Kembali Nyalakan Laptop tersebut Tanpa mencabut Charger ya Harus tersambung ke Daya Oke Kita coba Nyalakan Namun Tanpa Baterai ya Yang terpasang Nah Oke Dan setelah Laptop nyala kembali Tanpa kita memasang Baterai laptop tersebut Kita coba Matikan kembali Oke Shutdown Kita coba Matikan kembali Lalu kita Pasangkan kembali Baterai laptop tersebut Ya Oke Setelah kita Mematikannya kembali Kita Pasang lagi ya Kembali Baterai yang sudah kita copot Oke Oke Nah Kita coba Pasang kembali Baterai yang Kita copot Lalu Kemudian Kita Nyalakan Kembali Setelah kalian Menyalakan Kembali Dan setelah Kalian Memasukkan Kembali Baterai laptop Laptop tersebut Kalian Dapat Melihat Kembali Icon Baterai Namun Tetap Dengan Keterangan Not charging Dan kemudian Langkah terakhir Kita Restart Laptop tersebut Oke Kali ini Kita restart Ya Bukan Mematikan Nah Oke Setelah Kalian Berhasil Melakukan Restart Di Tahap Akhir Setelah Kalian Masuk Kita Dapat Melihat Ya Icon Baterai Nah Dan Apakah Berhasil Kita Dapat Mengembalikan Normalisasi Pengecasan Tersebut Kita Tap Icon Ini Nah Dan Berhasil Ya Bahwa Keterangan Menjadi Plugin Charging Ya Yang Berarti Kita Berhasil Melakukan Proses Tersebut Oke Cukup Sekian Tutorial Dari Saya Tersebut selamat menikmati